Wujudkan kepedulian terhadap masyarakat, pada Kamis 1 Oktober 2020, pimpinan anak cabang Laskar Melayu Riau Desa Pungkat, Kecamatan Gaung laksanakan perundingan pembelian tanah yang akan dijadikan tempat pemakaman umum. Kegiatan sosial ini merupakan realisasi program swadaya dan gotong royong pengurus PAC Laskar Melayu Riau yang sebelumnya pengurus telah mengumpulkan dana dari hasil upah nebas yang dilakukan secara gotong royong. Ditemui usai laksanakan negosiasi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Laskar Melayu Riau Gaung, Datuk Panglima Dalam Husni Amril berharap, aksi sosial ini dapat lebih ditingkatkan guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pemilik tanah Datuk M. Nur Malik sampaikan, ia merasa senang karena dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bernilai ibadah ini. Dirinya juga berharap, selain kegiatan sosial keagamaan, pengurus juga hendaknya memperhatikan masalah pembangunan di daerah. Pada kesempatan yang sama, Panglima Bungsu Datuk Harlian Syah, selaku Ketua PAC Laskar Melayu Riau Desa Pungkat Apresiasi, atas kemurahan hati Datuk M. Nur untuk membantu mewujudkan program swadaya ini. Usai perundingan mencapai kesepakatan, pihak pemilik tanah dan pengurus PAC Laskar Melayu Riau akan melaksanakan pengukuran tanah. Nirmare Disa dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.